yang dikatakan demokrasi rumah kalau mengacu kepada daripada datuk ketemungan rumah lainnya tak bisa ini tidak ini cukup satu garis telah nah cukup satu garis artinya apa? artinya contoh seperti sebelah kagia-kagia kundetan ini itu depati sukobera jauh kalau matai depati sukobera jauh ya Andi keberantah saja di depati sukobera jauh dari seseorang lain matai yang diberantah ya anak pangeran dari Andi keberantah kecuali tadi ini boleh juga dalam ajaran minyak perpantai nasabeta melakukan yang namanya tadi senang-senau aku rasa kita banyak senang-senau jadi senang-senau dalam hal naik tadi ini mungkin dari kita tidak kenalah diambil kantai dari ini tidak kenalah tidak sesuai dengan perseratan untuk jadi pemangkau tidak maju untuk menjadi pemangkutu sendiri jadi dalam hal ini tadi ini setelah lahir nyokoto tadi itu mengemalah menjadi kotobelian jadi untuk kegiatan kerajaan di Pak Garuyuk kenapa tidak langsung memakai ke perpantai nasabeta tidak memakai datuk ketemungan secara langsung jadi untuk menghilangkan perdikaian antara dua di jangan belah katanya maka sekau gelah di Minangkabu tadi itu di Pak Garuyuk sendiri tadi itu lahir nyokoto di Pak Garuyuk artinya lahir nyokoto tadi karena berbuat datuk ketemungan itu bernama Srimah Raju berbuat dari nenek perpantai nasabeta tadi bernama cati milah penai jadi kalau ambil skopo nak jalan belah ambil skopo itu lah dasar kenapa Minangkabau itu kelas skopo turunnya dari perempuan jadi skopo itu kalau yang bernama putih indonesia itu induk dari kesemungan induk daripada nenek perpantai nasabeta tadi tau karena bepua bija bija kalau itu jadi dia ambil langgaris kebijaksanaan skopo jadi makanya kerajaan Minangkabau itu Pak Garuyuk yang sifat Minangkabau itu skopo termasuk kita sendiri jadi diorang menang skopo nak kita pakai ini itu skopo dari siapa skopo kita sebab nak menantu dari cucang patik jelah itu yang berpengarang berpengarang daripada jelah sultan marajera sultan marajera generasi dia pasti menantu daripada sultan marajera arah tadi itu itulah yang menjabat mulai depati depati teragor depati agur depati berlindo itulah yang ada jadi dalam hari ini alaskal karena jenny alaskal kenambos sama bau ada dalam kita yang berdasarkan daripada siapa itulah depati sangka supaya depati sangka itu bukan dari skonyu skopo apa ya nah coba jelah jadi kita anak tadi entah artinya tadi ini kita memprotes kita melakukan sesuatu kita sendiri waktu kita ajak depan tidak tidak mampu tidak mampu itu tidak benar jadi dalam ini perlu saya sampaikan itulah gambaran pasar kita bicara perpatih nasabata dengan datuk kebetulungan sudah kita membuka Raji dan temualama Raji dan temualama tadi salah satu daripada putra atau pengeran kerajaan malayupura yang bernama Raji Bagindo dengan Putih Tendaro itu seluruh malayupura sejak aditya warman memecahkan diri dari malayupura dan masraya suarna bumi tadi ini yang kerajaan itu adalah kerajaan dari nakit nya suarna nipah namanya jadi dalam hal ini tadi ini kemudian aditya warman mementukkan suatu kerajaan yang bernama pagar uyum para ada berikut berikut disuruh bersebar salah satu dalam hal ini tadi ini ada keturunan suarna bumi melayupura yang bernama Raja Bagindo dan Putih Tendaro itulah yang lari ke daerah Kijainya tadi ini tepatnya di jalan konti pementong kita kan buku setelah bertemu maka bakapun maka diangkat putih Tendaro dengan Raja Bagindo sebagai anak kemenangan daripada Raja Tiko Silo Jara Bok Sikai siapa masyarakatnya waktu itu masyarakatnya waktu itu tidak lain adalah kecik wok gedong wok ini kalau kita perkirakan tahunnya tadi mungkin kabar 3-4 jadi dalam hal ini sebeda kita cerita kebelakang tadi ini Putih Tendaro ini Basu dengan seorang yang sakti ada yang menyebut Maradok Junyu ada menyebut Palimota Panglima Tapak Pukul macam-macam jadi dalam hal itu tadi ini maka kawilah beliau dengan Putih Tendaro setelahnya kawilah dengan Putih Tendaro yang menyebut putih Tendaro lahai mencari tempat baru yang menyebut Bukit Kerma selesai sampai Bukit Kerma ini mulai menang kerajaannya kerajaan Kerma tadi di bawah Meraduk Junyu atau menyampaikan ke Pana cukup banyak nama tadi jadi dari itu tadi yang benar merasa aku perlu penampingan maka beliau kembali ke Malayupura dengan kembali beliau ke Malayupura tadi ini maka beliau kawi dengan putih pulau punyok dan putih pulau punyok selanjutnya dibawalah nyebelik karena mamangkat yang bernama anak yang bernama Raja Tiko Silaw tadi setelahnya bebini pulau maka melihat anaknya bagus melihat tatakramanya bagus kemudian lahirnya kemudian lahirlah satu peradaban baru maka beliau membuat diberi tempat oleh Raja Tiko Silaw tadi itu yang bernama pulau tadi pulau pertama tadi ini itu adalah di bawah kekuasaan Raja Berindu dengan kekuasaan Raja Berindu dalam hal lainnya berjalanlah satu peradaban dengan peradaban beliau yang bernama Raja Berindu dengan putih pulau punyok melahirkan tiga anak siapa anak ini inilah yang bernama Sikrindu Zabat atau Sikrindu Sikrindu ada juga menyebut Sikrindu Zabat kemudian anak kedua Sikrindu Zabat anak ketiga Sikrindu Zabat Ananak Tiga Dengan lahirnya anak-anak dan dibentuk suatu kerajaan diniknya tadi ini makut diberilah nama kerajaannya adalah Kerajaan Pamunca Loh Tiga lahirnya Kerajaan Pamunca yang tadi ini beliau telah artinya melakukan peradaban melakukan suatu sistem yang baik hubungan dengan mama tadi ini dengan jalan kong tiga sangat bagus dengan demikian tadi ini ada bentuk nakku kata belik kita sejarah perpatih dengan dengan deduk ketemuan tadi ini untuk menyebabkan suatu kesepakatan ajaran artinya apa artinya disepakati anak kemanakan kita anak keturunan kita tadi yang serumpun sempur sehidup banyak kita harus makan maka dalam hal yang tadi ini kalau bercerita banyak 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 jadi intinya selesai daripada itu maka yang bernama Tansyah Sigi Norau adun juga yang menyebut langsung perpatih nasarita atau sebab kita tidak hadir jadi Tansyah Sigi Norau itulah yang dicerita oleh hak wajah di pandai dengan membawa tanah nasarita nanya tanah nasarita ujung pagar di bawah tumbah nasar dengan membawa 7 6 7 pasca dimana pasca 7 pertama saya kalin itulah tanah pagar ujung tadi yang bernama tanah nasarita nak kedua itu siapa tumbah nasarita nak ketiga tadi payung nasar kai nak keempat lima siapa baju baju lima temaga nak lima tadi entau krim krim manillah apel ikan bentuk nak kena mati kau matahai nak ketujuh saya kelapa ini ya temung kelapa mili itulah sebagai barang pusaka yang turun langsung yang dibawa daripada negeri negeri tua peryangan itu dibawah putusan ini perpetik dalam hal hal terjadilah huru hara antara kecil wuk gudung wuk antara ini dengan akibatkan dengan kepintaran maka diambil mulai kita cerita masuk kejelak jadilah artinya segala ilmu di cubo akhirnya di selanjutnya jadi dianggap oleh Tansyah Sikino Rao ini adalah seorang yang potensial yang harus dikembalikan kepada Maka waktu itu tadi itu yang menemukan ini segitu hujok yang tadi lain nah silah aku pakai bertudung perak jadi dalam menemukan kalau saya tahu itu banyak jadi ini jadi intinya setelah beliau itu dibunjuk oleh Tansyah Sikino Rao maksud dibawalah yang menemukan ini segitu bertindih tadi lain beli Kekerajaan Pagaruyung saya sampai beli Kekerajaan Pagaruyung tadi maksud apa untuk dibagi artinya tadi ini dicarikan Permasuri jadi kena awak ngajak ke menangka oleh Tansyah Sikino Rao dia beri tadi kiranya tetunjuk hanya menang pertunang war ini cerita tunang war jadi kita sampai ke laporan peraguan berapa jadi sekiranya tertunjuk tunang awak merasa rajo kicet pagi jambat kata kicet pastai mungkin dicari lagi kicet dulu tentu tidak pastai kicet 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 serunuk pinang masa tunang daripada Sultan Kalimah keturunan dari pariah Arya damar keturunan dari adetia warman masih keturunan malayupura kerajaan pakaruyum juga jadi dalam mengenai tadin ini ya artinya zaman waktu tadin kita melihat cerita Siti Nuraya itu sangat taat daripada kita orang tua maka dinikahlah putih notabit putih serunuk pinang masak natin ini bersama dengan bersama dengan ninek segidau betinti untuk pengawalan karenanya sebagai putri raja bagian daripada raja alam itu sendiri maka untuk pengawal putih serunuk pinang masak supaya kaya tahu naiklah penamu cikop naiklah penamu citar naik penamu tindik mana sebab bayi tahu buk tak nilai singman bing anong ma cari jawab benda badai nyong nak tiga nak kewelan putri seluruh Jadi selesainya menampingi Karena ini adalah putai Arti putai itu adalah putri makhota Uhang terpanari Suaka-suaka Awak Suaka Jadi dalam hal ini tadi Perlu kesampaikan Setelah beliau ini sampai kini Maka dibentuklah peradaban Yang bernama Kerajaan Pemujat Melihat kondisi Alam ini sangat luas Maka oleh Ninek Segindo Petiti Tadi itu Dibagi yang Setelah Tidak bernama Segindo Petiti Letak hanya di tengah Yang bernama Tanjung khas raya Adik nak padam musuh Sehingga dia Diletak Hanya di sungai tenang Perhatikan Jadi apa Kenapa Sehingga dia Tidak tengah Kalau Adik Dulu Sehingga dia Mishat Tidak 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 Di mana pengujat tengah banyak. Jadi kita bisa sampai ke PTAB. Jadi dalam hal ini tadi ini. Peradaban tertinggi di pengujat Tua ini. Itulah beliau bergelar Sigi Nung. Maka dalam sejarah disebutlah kerajaan Sigi Nung. Waktu terjadi kerajaan Sigi Nung yang tadi ini. Terjadilah gemah repas. Tata tentera kator Rajo. Artinya Pak Ayu ini dikandina. Dalam hal ini terjadilah suatu bentuk peradaban yang bagus. Kecil wuk, kedua wuk. Ngecuk, 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 ngecuk. Itu tidak punya hal yang lebih lemah. Itu persoalannya. Jadi saya pakai, saya pakai, saya pakai, saya pakai. Saya pakai, saya pakai. Saya pakai, saya pakai, saya pakai. Saya pakai, saya pakai, saya pakai. Saya pakai, saya pakai. Nah, dengan demikian itu. Sewaktu peradaban ini berjalan. Maka terbentuklah kerajaan pemuncak tua. Ada yang menyebutnya, yang menyebutnya. Kerajaan Selampai. Jadi, pemuncaknya tiga kau. Kerajaan Selampau. Kerajaan Sigi Nung. Kerajaan Selampai. Jadi, dalam hal ini, setelah itu lahir. Sewaktu sekian tahun, mungkin sudah buat tahun. Beliau ini berumah tanggal untuk menampai anak. Sampai tahun ketiga, tadi, ini. Palahadu ini. Alhamdulillah, wasyukurillah, tadi ini. Nampaknya amanah, yang diturun ke Allah. Untuk melanjutkan. Titah kerajaan tadi itu, atau penerusnya tadi itu. Lah diberi ke Tuhan. Waktu itu, lah mulai pulau, atau pulau tersenak. Tak kandai. Lah selinjau, wakwala tadi, tak ada senak pulau. Akibat tersenak tadi ini, wakwala itu, wala cerita bahwa bini Raja Hidau, ini punang Raja Perlima, itu tak ada buku video. Ini cerita dia, Bini di hutan Belandara. Kalau Indonesia, okay, telepon, gak tau, kawan-kawan? Apabila dia lagi, dia lalu, anak yang yang tau, kalau dia tak ada sakit laluan. Nah, kekain jin, kalau mau buat dia, dia punya orang yang dia, dia punya orang yang dia, dia juga lah, tadi tau. Jadi, akibat dari itu itu, beberapa orang kisik, gudang, yang dihati dengeri, kianat, tak senak, lewat maju itu pergi sampai ke Sutan Palimba setelah menyampaikan ke Sutan Palimba dengan data yang cukup pasal maka Sutan Palimba menyiapkan pasukan maka mudik sampai naiknya takaboh ke Prosesan apa masalah masalah-masalah gendol jadi akibat daripada persoalan itu tadi maka ditunggulah